Intro Halo, selamat datang di Guari Gallery Hari ini kita akan melihat satu pameran di Guari Gallery Hasil dari WKM Fotografi Televikom Pameran Foto Bersama di tahun 2022 Oke, ada 14 pameris di sini Jadi kebetulan gue membantu untuk mengurasi gambarnya Ini karya dari Ibadikal Judulnya Bertahan Meski Redam Jadi dia menyeritanya tentang bagaimana industri media Makin lama itu makin tergerus Jadi dia memotretin beberapa loper-loper koran Dan situasi di mana para loper-loper koran itu berjualan Jadi dia membuat foto seperti potret dan ada lingkungan sekitarnya Kemudian ini karya dari Farhan Arief Atau yang lebih kenal dengan istilah mangap Kemudian judulnya adalah Mwak Jadi dia merasa bahwa Manusia makin kelamaan itu makin apa makin Menjadi tuan-tuan kecil gitu di muka bumi Jadi dia memotret Foto ini Dibilang sini scan ya Oke, mari kita masuk ke dalam Berikutnya ini karya dari Catherine Di balik kostum ada rezeki Jadi Catherine ambil satu keluarga Yang berprofesi sebagai badut di daerah Pondokinda Dia pendekatannya sangat dokumentari Ada beberapa foto yang kita lihat di sini Kemudian karya berikutnya Ini lebih karya yang lebih personal Ini tentang kerinduan Judulnya adalah Balik Sebentar Karya dari Arisa Rahma Putri Jadi dia bagaimana dia Ngerasa kangen dengan tantenya gitu Akhirnya dia Mencoba merekonstruksi Benda-benda yang kira-kira Ketika dia melihat benda itu Dia teringat akan tantenya Jadi ini pendekatannya sangat-sangat Personal Berikutnya ini salah satu karya yang menarik Sebenarnya karyanya sangat sederhana Tapi gue juga suka banget karya ini Jadi judulnya adalah Rupa Bersyukur Karena karya dari Asya Shah Rima Jadi dia motretin kebahagiaan Atau rasa bersyukur terhadap kehidupan ini Dengan cara memotret kehidupan di keluarganya Bersama teman-temannya Di ruang, di rumahnya Jadi karya ini sangat menarik Dan Kadang-kadang kita lupa akan bersyukur Tapi dengan Asya memotret ini Gue jadi ngerasa bahwa Bersyukur itu ternyata penting Oke berikutnya ini karya dari Muhammad Faisalatnan Judulnya Militansi Cinta dan Kebanggaan Jadi ini ada salah satu penggemar dari Persija Kebetulan dia komunitas Dan akhirnya bersama dengan komunitas Teman-teman komunitasnya Tokoh ini kemudian menikah Dan dirayakan dengan Dengan apa? Dengan seperti layaknya supporter sepak bola Jadi meriah gitu Di Taman Menteng Kemudian ada teman-temannya dengan geng-geng pesfanya Satu lagi karya dari Dewi Putri Lestari Kehijauan di balik megahnya JIS Jakarta International Stadium Nah dia ngeliat Kita ngeliat disini bahwa Ternyata kemegahan dari JIS ini Ternyata di sisi Luarnya Kita ngeliat bahwa ada Area-area kosong yang dimanfaatkan oleh warga Untuk bercocok tanam disini Ini sangat ironi dengan Kemegahan yang ada di JIS ini Nah ini satu penekatan yang sangat berbeda Yang dilakukan oleh Khairul Faisal Judulnya JIS Jakarta Jadi dia memotret Dengan pendekatan Kamera lubang jarum Jadi dia memotret Metropolitan Jakarta Dengan bangunannya Dengan 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 Kesepiannya Oke berikutnya Karya dari Aldi Nufriansya Judulnya di Sekolubrium Ini juga sama tentang JIS Tapi ini lebih kontras lagi Bagaimana Dari Kegagahan dari JIS ini Ternyata di sisi luarnya kembali Terlihat area-area Area-area yang sangat Apa Bisa dibilang kumuh ya Kita lihat disini Oke berikutnya karya dari Fahmi Cilincing Judulnya susah banget Vessel spiller Spilter Jadi Fahmi ini Motret di Kawasan Kelincing Jadi di ngambil tema Tentang Belah kapal Jadi bagaimana Para pekerja-pekerja ini Dipotret oleh Fahmi Kemudian ada beberapa Kegiatannya Apa tugas dari pekerja-pekerjanya Itu kita lihat disini Ini situasi Ketika bongkar Mereka ngebelah kapal Kemudian Bagaimana kemudian Dari Dari proses pengerjaannya Itu kita lihat disini Ini juga akhirnya Kapal itu Tiba-tiba habis gitu ya Dari kapal yang tadinya utuh Kemudian tiba-tiba habis Oke karya berikutnya Ini Karya dari Lutfi Octavian Judulnya Senam Seher Jadi bagaimana Seorang Lutfi Yang memang juga Seorang pembalap Dia sangat gemar Dengan balapan liar Dia sebut judulnya Ini dengan Senam Seher Karena Buat teman-temannya dia Ini adalah aktivitas Yang sering dilakukan Ketika waktu senggang Dia Kayak Apa Sebenarnya kayak Keliling-liling kota gitu ya Cuma versi Versinya Lutfi aja gitu Didamain dengan Senam Seher Dengan motornya juga motor Dari teman-teman Yang mereka punya gitu Cuma yang menurutnya disini Lutfi Ngasih Ngasih Identitasnya ini Dihilangin gitu Untuk Lutfi Oke Satu lagi pendekatan yang Sedikit Apa ya Ini dibilang ini Karya yang Elegant ya Man in the day Dari Muhammad Bintang Ini dia motor Aktivitas kesahariannya Dia menganggap bahwa Laki-laki itu Meski Apa Mesti Gagah gitu ya Mesti Mesti apa ya Mesti Mesti keren gitu Buat-buat dia Maka kita keluar Berikutnya Ini karya Ini barang-barang Ini barang-barang benda-benda yang 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 dia Dia diperoleh Kemudian dibuat ceritanya Gitu ya Jadi misalkan ini Ini adalah Eee Eee Dibuat saat Tengah tahun 60an Logo karat ini Yang dilatihkan tentang ini Kemudian ini adalah Salah satu Eee Pakaian pekerjaan tukang kayu Gitu Dan Juru masak dan mekanik Gitu Jadi Eee Benda-benda yang dipotret Dipotret oleh Aldi adalah Benda-benda yang punya nilai story Dan ini adalah Barang-barang yang di koleksi Dan harganya sedang murah ternyata Bisa sampai jutaan Dan ada gitu orang-orang yang mau Mengoleksi Eee Benda-benda yang Bisa dibilang sudah Sudah apa Sudah Sudah cukup lama ya Nah ini karya yang terakhir Karya yang Dibuat oleh Azula Cherry Larasati Judulnya Imperfect Ini karya yang Huh Sangat menggoda Tapi bagaimana dia mempersesikan Antis sebuah Eee Keindahan Dan dia memotret Teman-temannya Yang luar biasa adalah Dia bisa meyakinkan teman-temannya Untuk dipotret Dan Cherry berhasil melakukan itu Dan Gue ngeliat bahwa karya ini Sangat Eee Sangat potensial untuk Dikerjakan Lebih lanjut Mungkin dari Dari cerita-cerita ini Bisa dibuat buku Fotografi Tentang artis sebuah Keindahan Oke Cukup sekian Itu dia pameran Dari WKM Televicon Fotografi Ex Guari Galeri Di balik sampul Yang Eee Pada tanggal 23 April Sampai dengan 15 Mei 2022 Terima kasih Buat teman-teman WKM Televicon Luar biasa Dan Sampai jumpa Di Pertemuan Berikut Hehehe Hehehe Ya Udah Udah kali Karen Terima kasih